masih di mute Bu sorry sorry lupa udah kedengaran siap siap untuk slide saya apakah sudah terlihat juga ya ada Pak ada ya oh iya baik mungkin bisa langsung kita mulai saja ya Bu Fero ya iya Pak iya baik langsung saja kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya adik-adik mahasiswa semua yang kali ini khususnya pada berminat ataupun berfokus pada topik pengerjaan di sekitar TA ya mungkin latar belakangnya sendiri ya sedikit ataupun sudah pada tahu belum ya bahwa sidang TA sidang tugas akhir itu bisa digantikan ya bisa digantikan dengan dasar legalitas bahwasannya kalau kita punya publikasi dalam bentuk jurnal ataupun paper ya itu bisa disubmit dan jika jurnal atau paper kita accepted itu bisa digantikan ataupun bisa dipakai untuk menggantikan sidang ya sidang tugas akhir tapi bukan berarti menggantikan tugas akhirnya sendiri Bu ya tugas akhir harus dikerjakan tapi ya untuk sidangnya bisa digantikan apa dasar hukumnya ya dasar hukumnya yang seperti terlihat di slide ini ya pengumuman yang dibuat oleh wakil dekanan satu ya waktu itu masih menjabat Pak Parman ya nomor 10 AKD08 ini bisa dilihat ya menunjukkan hasil rapim fakultas informatika di tahun 2020 ya jurnal disampaikan persyaratan jurnal international conference dan haki haki ini ya hak cipta ya kita patent dan semacamnya ya nanti kekayaan intelektual terutama ya tapi kita fokusnya bukan di haki ini ya Bu ya kita fokusnya di jurnal nanti ya bisa digunakan untuk pengganti sidang ya pengganti sidang nah harap disini pengganti sidang tugas akhir bukan pengganti tugas akhirnya sendiri untuk program sarjana sebagai berikut ya ini syarat-syaratnya ya jurnal ya jurnal harus sesuai dengan topik TA yang kedua ya mahasiswa dan pemiming merupakan penulis dengan penulis pertama ya adalah mahasiswa artikel ditulis dalam bahasa Inggris nah mungkin ini yang penting ya mungkin nanti bisa dibahas oleh Bu Fero juga jurnal Tindex minimal Sinta 4 ataupun Skopus Ki 4 ya apa yang dimaksud Sinta 4 atau Skopus Ki 4 nih mungkin nanti bisa di-sharing Bu ya sedikit kepada adik-adik mahasiswa mungkin ada juga dokumen yang dikumpulkan untuk sidang akademik ya ini persyaratan administratifnya ya itu untuk jurnal dan untuk international conference ya conference paper masih ya ini sesuai juga dengan topik TA mahasiswa dan pemiming merupakan penulis sama juga ini ya paper artikel tulis dalam bahasa Inggris prosiding di tahun sebelumnya dan telah terindeks Skopus nah ada Skopus juga disini ya yang lainnya juga adalah persyaratan administratif ya oke mungkin itu ya secara garis besar dasar legalitas ataupun dasar hukum salah-salah yang bisa digunakan untuk menggantikan sidang tugas akhir nah sekarang Mali ya kita membahas bagaimana tips dan trik TA tersebut ataupun adik-adik mahasiswa melakukan penelitian tugas akhir sehingga bisa berubah menjadi ataupun dikonversi ya menjadi pengganti ataupun berubah menjadi jurnal ataupun paper untuk disubmit ke conference ataupun tadi ya submit ke jurnal yang terindeks tadi dengan harapan ya setelah submit dan accepted ya artinya bisa digunakan untuk sebagai dasar pengganti sidang TA tadi ya baik untuk langsung masuk ya mempersingkat waktu kita serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Fero silahkan Bu oke makasih Pak Febri saya boleh share screen Pak silahkan saya stop dulu ya sudah terlihat ya sudah terlihat sudah ya oke sudah bu baik mungkin tadi sudah dibuka ya sama Pak Febri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh ya selamat siang rekan-rekan mahasiswa ya disini perkenalkan nama saya Veronica Effendi salah satu dosen ya di Fakultas Informatika disini mungkin kalau istilahnya untuk tips and trick ya barangkali secara pengalaman saya juga termasuk lagi belajar gitu ya jadi mungkin lebih ke sharing kali ya lebih ke sharing gimana sih kemarin mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah TA gitu ya terus sudah mengerjakan TA itu kita saya kami coba gitu ya untuk membimbing untuk bisa kemudian publish external jadi ini saya ambil karena tadi saya gak tahu Pak Febri kalau ternyata ada poin-poin yang harus disampaikan jadi ini saya siapkan apa yang biasanya dilakukan kemarin-kemarin aja gitu ya nah disini istilahnya mungkin publish external gitu ya mungkin karena kalau jurnal barangkali kalau di internal kita juga biasanya kalau TA udah submit jurnal gitu ya bisa disubmit jurnal di open library kita gitu ya nah biasanya di open library itu TA-TA itu jadinya itu baru ada di database bisa diakses secara online tapi baru ada di database internal TAFAM University gitu nah ini saya pakai istilah publish external mungkin ya jadi dipublikasikan tapi levelnya mungkin sudah ke nasional maupun internasional oke next nah disini kenapa harus publish external nah ini sebenarnya halal dari saya pribadi gitu ya mencoba mencoba untuk menjelaskan ke mahasiswa bimbingan atau ke teman-teman mahasiswa disini tujuan untuk kita publish external yaitu untuk menyeberluaskan hasil penelitian yang kita lakukan mungkin kalau TA belum bisa disebut penelitian ya latihan penelitian gitu ya ke pengguna yang lebih luas disini dalam arti kita pengen untuk kita bisa ikut berkontribusi terhadap keilmuan kalau teman-teman yang lagi TA ngerasain ya gimana cara gimana sulitnya nyari referensi gitu ya kemudian nanti pakai metode ini ditanyain justifikasinya apa justifikasi itu kan bisa diperoleh dari selain dari buku itu juga bisa dari jurnal-jurnal atau paper-paper nah disini kalau misalnya kita nanti TA-nya juga kita bisa publish external maka TA kita kita juga mungkin punya chance gitu ya untuk membantu teman-teman lain gitu ya kalau nasional ya berarti levelnya nasional kalau internasional berarti ya di seluruh dunia membantu teman-teman yang sedang melakukan riset itu untuk bisa menggunakan apa yang sudah pernah kita teliti sebelumnya baik menjadi dasar ataupun menjadi tonggak untuk diperbaiki dan lain-lain nah disini dengan kita berkontribusi terhadap keilmuan kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain secara lebih luas jadi itu kenapa harus publish external tujuan ini yang perlu kita luruskan terlebih dahulu nah baru nanti yang terakhir ini saya sebut bonus manfaat gitu ya Alhamdulillah tadi ternyata sudah ada legalitas bahwa kalau teman-teman TA ini bisa mempublikasikan secara eksternal maka tidak perlu sidang gitu ya ada pengganti sidang malah ini saya sebut adalah bonus manfaat jadi bukan tujuan tujuan utama kita gitu ya ketika kita mempublish eksternal karena nanti jadinya akan berbeda gitu ya akan ya akan berbedalah hasilnya tidak akan cukup baik next nah disini tadi saya sempat lihat dokumen legal yang disampaikan sebelumnya tadi di awal itu salah satu ada tiga ya tadi ya tiga tiga skema untuk bisa dijadikan pengganti sidang gitu ya pertama bisa publish ke jurnal gitu ya baik jurnal nasional maupun internasional kemudian yang kedua itu international conference gitu ya kemudian yang ketiga haki kita berfokus pada yang dua itu nah kalau saya disini menyebutkan jurnal dan proceeding sebenarnya ada dua bentuk media publikasi artikel ilmiah yang sifatnya adalah tulisan gitu ya nah ini kita punya definisi jurnal mungkin ini selaras dengan tadi yang poin nomor satu bisa jurnal nasional maupun jurnal internasional kemudian proceeding ini proceeding itu adalah bentuk output dari international conference sebenarnya conference baik nasional maupun internasional tapi kalau dari dokumen legal yang tadi dipaparkan untuk proceeding ini lebih diarahkan teman-teman untuk ke internasional international conference nah disini ada definisi jurnal dan proceeding apa sih bedanya jurnal dengan proceeding mungkin ada yang bertanya-tanya disini definisinya mungkin tidak cukup detil ya tapi ini cukup memberikan gambaran perbedaan antara jurnal dan proceeding nah jurnal ilmiah ini merupakan media publikasi artikel ilmiah yang mengaparkan hasil penelitian ini sebenarnya hampir sama kemudian dalam satu jurnal itu biasanya terdapat beberapa artikel ilmiah yang disusun oleh beberapa tim peneliti gitu ya bisa jadi dari perguruan tinggi yang berbeda-beda juga nah ini yang fokusnya adalah dengan tema yang sama biasanya kalau jurnal itu dia lebih spesifik gitu ya misalnya jurnal informatika gitu ya atau jurnal apa gitu nah dia biasanya punya tema tertentu dimana tema itu setiap apa namanya ya setiap terbitannya itu biasanya tidak berubah jadi misalnya kita fokusnya kemana nih ke data science gitu misalnya atau ke HCI gitu nah biasanya ada jurnal-jurnal yang memang fokus ke ranah-ranahnya data science ada jurnal yang memang fokusnya ke HCI jadi teman-teman nanti bisa memilih gitu ya atau mencari jurnal mana yang lebih tepat dengan bidang TA yang sedang saya susun gitu ya nah kemudian apa bedanya dengan proseding secara definisi proseding merupakan publikasi artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian peneliti sorry bukan hanya dosen gitu ya tapi peneliti peneliti itu belum tentu dosen juga yang melewati proses seminar nah ini yang membedakan antara jurnal dengan proseding jadi kalau jurnal itu biasanya nanti saya sampaikan yang kedua ya ini ada perbedaan perbedaan yang cukup signifikan yang biasanya ditemui gitu ya itu yang pertama adalah skema penerbitannya kalau jurnal gimana cara dia penerbitannya itu biasanya dimulai dari tim peneliti itu mensubmit naskah kemudian nanti menunggu balasan ya menunggu balasan nah balasannya adalah berupa review bisa jadi review ini sudah disertai dengan keputusan gitu ya keputusan apakah diterima atau ditolak atau diterima dengan revisi yang mayor ataupun minor biasanya untuk review pertama itu kita udah bisa dapatkan ada juga beberapa jurnal yang apa tidak secara eksplisit gitu ya menyampaikan bahwa jurnal anda naskah jurnal anda diterima tapi dipertimbangkan gitu jadi beda-beda ya nanti setiap apa namanya publishernya gitu atau jurnalnya nah namun yang jelas balasan pertama itu pasti ada isinya yaitu review gitu review itu kalau teman-teman sidang itu adalah catatan revisi gitu biasanya apa saja yang harus diperbaiki jadi komentar-komentar yang direkap kemudian poin-poin perbaikan yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu nah setelah kita mendapatkan balasan berupa review isinya kemudian kita harus melakukan revisi nah revisi ini ini juga harus kita buatkan ya biasanya dengan rekap revisinya jadi mungkin nanti yang sedang TA gitu ya ada beberapa yang mahasiswa bimbingan saya maupun padana wukit ya sudah sering diminta untuk membuat rekap revisi jadi rekap revisi itu isinya kita taruh gitu ya hasil review tadi poin-poin reviewnya tadi kemudian ada dibikin tabel kolom sebelahnya itu adalah apa yang kemudian diperbaiki terus diperjelas lagi satu kolom lagi ini di bagian mana halaman mana seksion berapa itu biasanya perlu kita buat gitu ya supaya nanti ketika kita submit si reviewer ini dia akan ngecek gitu ya akan memudahkan dia untuk ngecek oh ya poin revisi dari saya poin satu telah dikerjain atau belum ya gitu nah kenapa perlu seperti itu jadi saya punya pengalaman juga ya jadi saya coba submit jurnal ya sudah di review kemudian kita submit revisi kita tunggu lama gitu ya gak ada balasan kemudian muncul balasan itu poin reviewnya itu sama persis kenapa ya itu bolak-balik beberapa kali akhirnya dicoba untuk coba deh pas dikirim di submit kemudian kita kasih catatan catatan itu berupa rekap revisi tadi bahwa poin ini sudah diperbaiki apa yang diperbaiki misalnya ada penambahan atau ada updating penambahan referensi dan lain-lain terus letaknya ada di sini nah itu setelah kita menyertakan itu muncul review berikutnya review berikutnya itu biasanya kalau tadi kan sama persis karena sama persis kita tampilkan juga catatan sebagai rekap revisinya terus review berikutnya balasannya itu biasanya reviewnya lebih ringan yang pertama misalnya kita kena major tapi dia masih mau mempertimbangkan itu berarti ada beberapa hal yang harus kita lakukan tidak hanya sekedar perbaikan tulisan begitu secara konten itu sudah dianggap oke itu biasanya review yang terakhir terakhir paling secara tulisan tulisan aja jadi sifatnya minor-minor nah habis itu kita submit lagi revisi baru nanti kita dapat namanya LOA gitu ya LOA ini apakah diterima atau tidak kalau diterima nanti apakah ada beberapa jurnal yang menyampaikan nanti akan publish di volume keberapa gitu ya di tahun yang berapa di volume yang keberapa nah beda dengan proceeding ini skema penerbitannya kalau proceeding biasanya ketika kita submit naskah kita cuman diberikan review satu kali gitu biasanya itu satu kali nah setelah review satu kali itu sudah dengan apa namanya keputusan gitu ya ini diterima atau enggak gitu itu biasanya accepted dengan review ini gitu ya atau tidak accepted gitu misalnya tapi reviewnya biasanya ada yang ada ada yang enggak juga ya tergantung dari publishernya penyelenggara konferensi nah setelah kita punya review kemudian kita udah punya LOA disini kita melakukan revisi submit revisi setelah revisi selesai kita perlu nanti mengikuti seminarnya jadi ada conference jadi kalau teman-teman sering denger ya kalau di fakultas informatika kan banyak ya international conference yang diselenggarakan oleh FEF misalnya ISO ICT ICO DIS terus ini juga nanti ada ISO SAID ya ICO SAID gitu nah itu seminar atau conference itu nanti memerlukan kita untuk harus hadir gitu ya jadi harus kita perlu ikut dalam seminar kemudian presentasi gitu ya nanti di dalam presentasi kita akan dapat misalnya ada pertanyaan atau ada diskusi gitu ya sesi diskusi Q&A yang mungkin itu akan jadi tambahan masukan untuk paper kita gitu ya atau proceeding kita nah setelah itu kita perbaiki nanti biasanya kita sebelum ini dipublish itu diminta yang namanya kamera ready gitu ya maaf ini kurang nulisnya ya ada submit kamera ready submit kamera ready itu artinya mungkin di dalam seminar itu kita apa ada masukan-masukan tertentu gitu ya yang kita pengen pengen ubah nah ini beberapa penyelenggara conference ini juga beda-beda misalnya oh kamera ready-nya harus sudah ready sebelum seminar misalnya atau ada juga yang setelah seminar masih bisa diperbaiki itu teman-teman nanti bisa komunikasikan dengan penyelenggara conference-nya nah intinya setelah kita seminar baru nanti kita akan nunggu waktu gitu ya untuk nanti dipublikasikan nah ini bedanya antara proceeding sama jurnal nah kalau dari proses ini sih kelihatannya kok lebih ribet proceeding ya gitu ya nah sebenarnya lebih ribet jurnal gitu ya kalau proceeding ini reviewnya biasanya satu kali habis itu revisi kita seminar bikin kamera ready munggu publish tapi kalau jurnal memang disini cuma review revisi tapi disini saya tulis review revisi revisi dan ini bisa beriterasi beberapa kali gitu kemudian reviewnya ini nah ini terkait dengan perbedaan yang kedua lama waktu penerbitan nah jurnal ini biasanya memakan waktu yang lebih lama dari proceeding termasuk di dalamnya adalah proses reviewnya jadi proses review di jurnal ini biasanya makan waktu bulanan gitu ya bahkan kalau yang jurnalnya sudah tinggi banget gitu ya itu bisa tahunan gitu ya tahunan jadi gak cuma sekadar bulanan ini saya belum pernah ngalamin sih yang tahunan saya belum pernah publish ke jurnal yang cukup tinggi ya agak sulit juga untuk tembusnya nah ini lama disini proses review itu lebih lama daripada di conference ini nanti mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman gitu ya si jurnal ini kira-kira cepat atau enggak gitu karena tidak bisa kita pastikan gitu ya kalau jurnal itu kalau proceeding minimal kita tahu dari timeline penyelenggaraan conference-nya jadi ketika saya sapit nanti pengumuman pengumuman accept-nya kapan ya itu kan biasanya sudah sudah ada gitu ya bahkan sudah ada tanggalnya meskipun kadang-kadang oh ada extend gitu ya tapi minimal kita tahu oh tanggal ini nih kita bisa tahu bisa dapat jawaban gitu ya apakah diterima atau enggak tapi kalau jurnal ini sifatnya internal jadi kita nunggu aja gitu ya kita cuma tahu oh si jurnal ini nanti slide selanjutnya ya jurnal ini misalnya terbit setahun dua kali gitu misalnya januari sama juni terus kita submit di bulan juli misalnya juninya kan pasti udah lewat gitu ya kita submit di bulan juli nanti kita enggak tahu kapan jawaban review itu dibalas gitu ya atau disampaikan ke kita jadi cuma nunggu aja gitu ya kalau cepat syukur kalau enggak ya yaudah nunggu aja gitu ini dari sisi skema penerbitan dan lama waktu penerbitan kemudian next disini oke tadi kita udah tahu apa bedanya jurnal sama proceeding apa bedanya jurnal dengan tadi hasil dari international conference gitu ya terus apa yang perlu disiapkan ya ketika kita pengen bikin TA kita yang lagi jalan ini nantinya bisa menjadi publish eksternal secara eksternal yang pertama pastinya konten jurnal artinya tadi di awal sudah disampaikan ya TA-nya diselesaikan dulu gitu ya TA selesai itu adalah konten jurnal gitu ya kemudian setelah itu Anda perlu komunikasi dengan tim tim peneliti tim peneliti disini artinya tadi disampaikan juga di dokumen legal bahwa kalau TA itu tim peneliti Anda adalah Anda plus dosen pembimbing entah itu dosen pembimbingnya ada satu atau dua atau pihak-pihak tambahan yang di luar itu tapi untuk TA tadi saya lihat sekilas syaratnya adalah penulisnya adalah mahasiswa dan dosen pembimbingnya jadi silahkan Anda fokuskan ke situ kenapa harus komunikasi karena TA ini jadi ini yang kadang-kadang sering apa ya sering diskip gitu ya oleh mahasiswa TA ini itu adalah hasil pemikiran dari tim peneliti jadi disana ada masukan dari dosen pembimbing gitu kan ya kan dosen pembimbing itu tugasnya ngebimbing Anda kalau Anda stuck nanti harus kayak gimana gitu ya konsultasi ini sebaiknya gimana sudah benar atau belum gitu artinya yang tertulis di dalam jurnal itu nantinya kalau Anda publish itu adalah hasil dari tim bukan hasil dari perorangan atau individu mahasiswa sendiri nah dengan begitu maka kita perlu komunikasi dengan tim gitu ya ini nanti minimal izin gitu ya minimal izin apakah saya boleh gitu ya menggunakan konten TA ini untuk dipublish nah dipublishnya dimana gitu ya nah itu harus persetujuan seluruh anggota tim riset gitu ya jadi komunikasi ini penting jadi gak bisa misalnya Anda oh saya publish aja deh saya mau ngejar pengganti sidang begitu publish terus Anda baru info ke dosen pembimbing misalnya nah itu gak etis gitu ya selain itu melangkahi gitu ya melangkahi dosen pembimbing sebagai bagian dari tim riset Anda ini juga khawatirnya nanti si dosen ini sudah memiliki skema riset dimana TA Anda ini menjadi bagiannya dan mungkin dosen ini sudah punya apa ya namanya sudah punya gambaran ini tuh nanti mau saya publish kemana jadi Anda benar-benar sebagai mahasiswa Anda perlu benar-benar berkomunikasi dengan dosen pembimbing izin gitu ya demikian juga halnya dengan dosen gitu ya misalnya nih teman-teman mahasiswa ini teman-teman mahasiswa yang lagi TA saya TA udah selesai terus saya gak gak pake publish gitu ya sebagai pengganti sidang misalnya terus ternyata itu menjadi skema riset dosen dimana dosen juga akan mempublikasikan nah sama dengan yang tadi karena kalau bagian TA Anda yang akan dijadikan konten sebuah jurnal biasanya dosen juga akan berkomunikasi dengan Anda minimal izin saya mau pake data Anda untuk publish misalnya meskipun itu part of misalnya cuman sedikit gitu ya cuman menjadi bagian kecil misalnya dari dosen tapi itu wajib untuk izin gitu ya jadi itu etika ketika kalau kita sebagai satu tim gitu ya nah kemudian yang ketiga apa yang perlu disiapkan lagi itu adalah jurnal tujuan menentukan jurnal tujuan tadi bisa jadi Anda nyari-nyari nyari-nyari sendiri gitu ya setelah dapat nanti dikomunikasikan dulu gitu apakah oke atau enggak gitu ya ini jurnal tujuan perlu kita siapkan dulu kita mau publish di mana nih kemudian poin yang keempat sama kelima ini di luar teknis gitu ya belum teknis banget jadi adanya kemauan menulis gitu ya ini biasanya enggak tahu ya mahasiswa atau dosen sama nih kayaknya ya kemauan menulisnya kadang naik kadang turun gitu ya mood-moodnya gitu ya untuk menulis karena menulis jurnal ini lumayan ekstra gitu ya dan kita butuh waktu untuk bisa fokus biasanya nah kemudian berikutnya adalah waktu kita juga harus menyediakan waktu enggak bisa cepat-cepat gitu ya cepat-cepat deh yang penting submit kita butuh butuh waktu butuh waktu yang dimana kita fokus ada kemauan ada waktu nah disana kita bisa menuliskan jurnal dengan baik nah ini hal-hal yang perlu disiapkan nanti kalau ada tambahan-tambahannya memang enggak ya silahkan aja ini ini mah sharing nah tadi masuk ke kita udah punya konten jurnal jadi anggaplah TA Anda udah selesai gitu ya TA-nya udah selesai udah kelihatan lah apa yang dikerjakan gitu ya gimana hasilnya terus komunikasi dengan tim terus memilih jurnal tujuan nah ini mungkin tadi yang ada ya jurnalnya harus sinta empat gitu ya kalau enggak salah terus kalau international conference itu harus terindeks skopus gitu ya dan memilih jurnal tujuan ini yang pertama Anda perlu memilih jurnal atau proseding yang sebidang dengan TA yang akan kita publish tadi sempat saya sampaikan di awal kalau jurnal itu biasanya memiliki tema yang lebih spesifik gitu ya nah kalau proseding ini biasanya temanya bisa lebih luas tapi dia punya apa namanya track gitu ya biasanya kalau conference itu dia punya track track gitu ya teman-teman yang pernah ikutan conference atau melihat minimal melihat gitu ya website conference itu ada tracking gitu saya mau submit di conference ECOICT misalnya nanti mau masuk ke track mana tracknya macam-macam nah itu biasanya seperti itu nah proseding itu nanti biasanya dijadikan satu gitu ya meskipun tadi ada banyak banyak track tapi kalau misalnya ada ada juga beberapa proseding yang dia menjadi book chapter itu book chapter nya itu ada beberapa ada lebih dari satu nah ini kita perlu cari gitu ya saya misalnya jurnal data science ya jangan sampai ke jurnal jurnal-jurnal yang ke pendidikan misalnya submitnya ya kurang pas gitu misalnya kemudian setelah kita milih jurnal ada kandidat gitu ya oh ini ada jurnal ini nih kemudian ada conference ini gitu ya kita perlu cek peringkat atau akreditasi nah ini yang tadi disebut dengan sinta gitu ya misalnya sinta atau tadi ada ki 4 kalau masalah ya sinta 4 ki 4 nah apa sih itu sinta sama ki ki itu kuartil gitu ya kepanjangannya ini tuh semacam peringkat gitu ya saya kurang tahu gimana memperingkatkannya gitu ya yang jelas ketika kita ngecek bahwa suatu jurnal itu sintanya 1 gitu ya 1 itu adalah level yang tertinggi level tertinggi sinta 1 itu berarti level tertingginya peringkat sinta nah peringkat sinta ini dibawah ristek dikti ya kalau gak salah eh sekarang camp dikbut atau apa ristek dikti kayaknya dibawah dikti lah gitu sinta ini nah ini dikhususkan biasanya untuk jurnal nasional ya jurnal nasional itu nanti ada peringkat sinta 1 sinta 2 kalau gak salah sampai sinta 6 nah semakin kecil angka sintanya itu berarti semakin bagus jurnalnya jadi peringkat 1 lah nomor 1 nah ketika semakin bagus jurnalnya berarti untuk tembusnya semakin sulit gitu proses review-nya atau proses seleksinya itu semakin ketat gitu jadi makanya tadi untungnya boleh sampai minimal sinta 4 ya sinta 4 itu relatif lebih mudah lebih mudah syukur-syukur kalau Anda bisa tembus ke sinta 1 atau sinta 2 gitu ya tapi itu proses seleksinya agak sulit sama dengan tadi ada ki 4 gitu ya ki 4 itu juga ada ki 1 ki 2 ki 3 ki 4 nah kuartil itu biasanya untuk jurnal yang internasional kalau sinta ini untuk jurnal yang nasional kalau tadi peringkatnya pakai ki-ki ya gitu ya ki 1 ki 2 nah itu jurnal internasional sama gitu ya semakin kecil nomornya nanti ki 1 itu semakin bagus tapi artinya semakin sulit untuk ditembus gitu ya nah itu arti tadi dari sinta sama qq1 nah ini kita coba nanti cek gimana sih caranya ngecek itu apa yang kita lihat gitu ya nanti kita coba lihat dari website-nya sinta gitu ya terus berikutnya adalah cek berapa kali jurnal terbit dalam satu tahun sesuaikan dengan kebutuhan ini maksudnya apa ini biasanya kalau yang ketiga ini saya lihat di harusnya sih jurnal internasional juga sama ya jadi kalau jurnal itu kita lihat dalam setahun itu dia menerbitkan berapa volume gitu ya berapa volume berapa kali dia terbit nah semakin banyak dia terbit itu berarti apa chance kita gitu ya untuk lebih cepat kalau diterima terus lebih setelah diterima chance untuk cepat terbitnya itu lebih banyak karena dia terbitnya lebih sering gitu dalam satu tahun beda kalau jurnalnya itu terbit misalnya ya cuman sekali gitu dalam setahun atau rata-rata sih biasanya dua kali ya dalam setahun dua kali dalam setahun itu ya chance-nya lebih sedikit ya semakin sering berarti semakin banyak peluang kita untuk bisa publish lebih cepat nah biasanya kan kalau ini ngomongin masalah waktu ya pengecekan yang ketiga ini waktunya jadi sesuaikan dengan kebutuhan misalnya anda harus sidang nih misalnya ya paling lambat tanggal sekian gitu anda pengennya publish jurnal gitu cari jurnal tapi jurnalnya terbit sekali dalam setahun gitu misalnya cuman terbit januari sedangkan anda baru ready misalnya bulan maret ini baru ready nih papernya anda mau submit terus anda butuh itu untuk pengganti sidang misalnya di bulan juni misalnya paling akhir ya gak nyampe gitu ya untuk bisa publish tapi paling kita bisa pakai skema LOA tadi kayaknya ada skema yang penting dapat LOA nah ini masalah waktu nah ini masalah waktu kalau cek peringkat ini masalah kualitas gitu ya semakin mudah tembus atau enggak nah disini ada catatan disini ada link tadi saya nyari-nyari link Sinta kalau kemarin tuh link Sintanya di restek berin ya ternyata kalau sekarang tuh Sintanya ke kandikbud ya ternyata nah itu nanti kita coba cari lah ya praktek di akhir nah next dulu ya saya skip dulu next dulu setelah kita sudah tentukan jurnal tertentu atau conference tertentu kita mulai menulis jurnal ingat ya ini menulis jurnal artinya apa kontennya sudah ada TA-nya sudah dikerjakan gitu ya TA-nya sudah selesai dikerjakan nah apa apa yang perlu kita lakukan yang pertama Anda perlu mempelajari gaya penulisan dan format penulisan dari jurnal yang dituju nah ini biasanya jurnal yang dituju atau conference itu dia menyediakan template ya jadi Anda bisa download template-nya Anda pakai bisa biasanya ada dua versi ya ada yang pakai word template word ada juga template yang latex nah kita bisa pelajari dari template-nya format penulisannya harusnya gimana gaya penulisannya gimana atau mungkin lebih dikenal dengan gaya selingkung gitu ya kalau di paper nah ini cara penulisannya seperti apa biasanya ada juga beberapa jurnal yang dia ada templatenya tapi dia juga ada di website-nya itu ada ketentuan-ketentuan penulisannya nah itu juga kita coba pelajari ini perlu dipelajari nah ketika kita sudah mempelajari ini kita kalau misalnya kita gak punya gambaran nih misalnya oh dia harus ada metodologi nih gitu ya misalnya metodologi itu apa ya yang biasanya diisi misalnya Anda masih bingung gitu ya gimana ya menuliskan metodologi apa perlu gambar gitu ya apa perlu penjelasan penjelasannya harus detail atau enggak cara yang lebih enak itu adalah Anda coba comut bukan comut sorry Anda coba ambil jurnal yang sudah terbit pada jurnal tujuannya jadi misalnya Anda sudah apa Anda mau diterbitkan di jurnal A gitu misalnya ya jurnal A ini kan dia sudah pernah publish tuh ya sudah pernah mempublikasikan atau sudah pernah terbit nah yang sudah pernah terbit tuh kita lihat gitu ya berarti kan itu yang diaksep gitu ya sama dia kita bisa download beberapa lebih enak sih kalau yang sesuai dengan bidang kita jadi lebih lebih pas gitu ya nah kita bisa download terus kita pelajari oh gaya-gaya menyampaikan metodologi tuh kayak gini nih yang diaksep gitu ya kalau udah publish kan pasti dia diaksep ya oh gaya-gaya penyampaiannya kayak gini tipikal-tipikal yang diaksep sama si jurnal ini anda sesuaikan itu cara yang paling mudah gitu ya cara mudahnya gitu ya diamati gitu ya terus ikutin aja gitu gaya penyampaiannya kayak gitu nah ini kita pelajari dulu gitu ya sudah dipelajari kita ikutin gitu ya kita ikutin gimana cara kita menuliskan nah terus tadi ini yang yang berikutnya ini masih relate sebenarnya ya tadi kalau kita download jurnal yang sudah ada di join sudah ada di jurnal A gitu misalnya kita bisa dapat satu gitu ya gaya penulisannya itu seperti apa yang diaksep yang kedua kalau tadi kita memang inline gitu ya oh ini jurnal ini kayaknya satu topik deh sama TA saya gitu ya misalnya oh sama-sama usability testing atau sama-sama classification gitu misalnya data mining nah itu bisa jadi referensi gitu jadi ini tips apa ya tips untuk bisa membuat kans untuk lolos itu lebih tinggi adalah kita mereverb atau beberapa kajian pustaka kita itu juga ngambil dari jurnal tujuan kita biasanya seperti itu ambil gitu ya yang ini oh saya ambil deh ini bisa nanti saya bisa sisikan misalnya menjadi apa ya rujukan di latar belakang misalnya atau tambahan rujukan di metode yang saya gunakan ini silahkan anda masukkan gitu ya dengan syarat syaratnya masih sama ya yaitu paper atau jurnal dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang beberapa jurnal itu ada juga beberapa jurnal atau conference itu ada juga yang maksimal 3 tahun ke belakang jadi biasanya kalau yang tadi ya semakin tinggi peringkatnya semakin seleksinya makin makin ketat itu biasanya permintaannya juga makin banyak gitu misalnya jumlah apa namanya jumlah kajian pustaka atau ada reference yang harus decide itu minimal berapa harus dari jurnal misalnya harus dari jurnal yang terindeks itu macam-macam tapi teman-teman bisa lihat dari masing-masing publishernya kemudian berikutnya setelah konten kita tuliskan terus referensi kita udah oke nah ini ya pastikan judul menarik anda bisa baca lagi gitu ya judul ta yang anda tuliskan ini saya gak tau nih apakah harus sama persis atau enggak ya untuk skema pengganti sidang tadi sama persis atau boleh sedikit berbeda tapi masih sama sebenarnya topiknya tapi lepas dari itu untuk menulis jurnal kita perlu menuliskan judul yang menarik menarik disini itu apa ya sesuatu yang mungkin lagi tren dan juga update gitu ya update itu artinya update dari sisi penulisan ilmiah juga gitu ya yang lagi gencar-gencarnya diteliti misalnya gitu ya terus ada studi kasus misalnya studi kasus yang saat ini lagi booming gitu misalnya nah ini salah satu untuk menarik gitu ya dan judul ini juga pastinya anda harus sesuaikan juga dengan konten dengan apa yang anda tuliskan ta yang anda kerjakan itu untuk judul kemudian berikutnya adalah abstrak pastikan abstrak ini dapat memberikan gambaran penelitian dengan baik ya kalau apa saja yang ditulis di abstrak kayaknya sudah ada ya di mata kuliah sebelumnya ya ada tata tulis penulisan proposal bahkan mungkin dari pemimbing anda juga sudah seringkali gitu menyampaikan abstrak isinya apa intinya di abstrak itu anda harus bisa menjelaskan permasalahan apa yang dicoba diangkat terus bagaimana cara anda menyelesaikan solusinya dan bagaimana hasilnya termasuk di dalamnya adalah kontribusi anda itu di mana nah kontribusi ini artinya ketika TA ini sorry jurnal ini anda buat ini tuh bisa digunakan untuk apa sih oleh orang lain kan tadi kita tujuannya yang pertama adalah memberikan manfaat kan kepada orang lain nah kita pakai untuk apa jadi secara skop luas jadi kita udah tahu gitu ya apa namanya lingkungan secara global dari TA yang kita kerjakan ini abstrak ini perlu penulisan yang baik karena ini judul sama abstrak ini adalah bagian yang menjual ide anda gitu ya yang paling menjual ide anda itu ada di judul dan abstrak jadi kalau judul sama abstrak ya tidak cukup baik gitu ya tidak cukup menjual tanda kutip menjual ya biasanya sih melihat ke belakangnya mungkin ya rada males gitu ya reviewer atau barangkali nanti pembaca kalau memang nanti publish nah ini ketika kita menulis jurnal next berikutnya setelah menulis jurnal apakah udah selesai belum selesai gitu ya ternyata belum selesai ketika kita menulis jurnal sesuai dengan ketentuan sesuai dengan format sesuai dengan gaya selingkum dari jurnal itu masih ada yang perlu kita lakukan yaitu proofread proofread atau proofreading nah proofread ini ada yang berbayar gitu ya atau kita juga bisa melakukan sendiri atau bayar bayar orang gitu ya nah ini biasanya emang gak aja ini mah ya mau dilakukan sendiri atau enggak anda bisa tinggal komunikasi nanti dengan tim dosen gitu ya tim peneliti nah apa sih yang dilakukan di proofread ini yang pertama anda harus membaca ulang gitu ya setelah membaca ulang sambil anda membaca ulang kalimat per kalimat gitu ya nyambung atau enggak gitu ya apakah ini mudah dipahami atau enggak ini cek penyusunan kalimat sambil anda mengecek formattingnya sudah betul atau belum ataukah ada yang kurang biasanya yang kurang itu di bagian judul tabel gitu ya judul gambar itu biasanya kelewati ada juga indent gitu ya indentation misalnya pergantian paragraf gitu ya pergantian paragraf itu juga kadang-kadang terlewat juga di situ itu silahkan anda bisa cek format sambil cek penyusunan kalimat apakah kalimatnya sudah benar atau enggak termasuk tipu gitu ya ada salah tulis atau enggak itu silahkan diperbaiki gitu sambil proofread nah setelah ini dirasa cukup gitu ya berikutnya adalah cek grammar karena kan tadi salah satunya anda harus menuliskan teks jurnal berbahasa inggris gitu ya nah berbahasa inggris ini kalau anda jago emang enggak anda mau bayar orang untuk cek grammar emang enggak kemudian anda mau pakai tools ya bisa aja gitu ya ada cek grammar kalau saya biasanya enggak punya dana gitu ya untuk proofreading misalnya yaudah di cek sendiri gitu ya di cek sendiri mulai dari cek format penyusunan kalimat terus cek grammar cek grammar ini biasanya pakai tools ada yang namanya grammarly gitu ya mungkin ada tools yang lain yang bisa anda pakai tools grammarly itu ngecek grammar gitu ya tata tulis gitu ya bahasa menggunakan bahasa inggris dan nanti disitu kita perbaiki grammarnya gitu ya kadang-kadang kan kita suka bingung gitu ya dengan pasten presenten semacam-macam ya nah disini kita perlu bantua tools gitu yaitu disini grammar nah setelah grammarnya beres secara grammar sudah oke baru terakhir itu kita perlu melakukan pengecekan similarity similarity ini untuk kalau anda mungkin lebih familiar dengan cek plagiarisme gitu ya semakin tinggi similarity berarti dia semakin plagiat intinya gitu lah nah kenapa kita perlu cek similarity jadi semakin tinggi similarity naskah jurnal yang anda buat itu semakin kecil peluang untuk diaksep ya ada beberapa jurnal atau beberapa konferensi yang sudah membatasi yang pertama dibatasi misalnya persentase similarity terendah gitu ya misalnya minimal similarity nya oh sorry maksimal similarity nya adalah 10 jadi begitu anda cek similarity ternyata 11% ya berarti udah di di kick gitu ya nah ini anda harus perhatikan ketentuan dari masing-masing pengelola jurnal ataupun pengelola konferensi aturan-aturan itu perlu anda pahami nah saya harus sampai similarity berapa nih kadang-kadang kan ada yang nanya gitu ya dosen sorry mahasiswa bimbingan kadang-kadang nanya similarity nya harus berapa sih bu ya tergantung coba kita lihat dari jurnalnya atau dari website konferensi maksimal berapa rata-rata sih di angka 10% tapi biasanya semakin tinggi tadi peringkatnya dia semakin kecil maksimal similarity yang diperbolehkan itu pengecekan similarity pakai apa ada pakai tools ada yang namanya identikit gitu ya ada juga turnitin mungkin ada lagi yang lain-lainnya nah kadang-kadang saya kemarin juga sempat nemuin jurnal yang dia mensyaratkan cek similarity nya maksimal sekian persen dan harus pakai turnitin jadi sudah di state gitu ya disitu dia harus cek pakai tools apa nah itu juga perlu diperhatikan juga nah ini biasanya yang membuat pembuatan jurnal itu jadinya pembuatan naskah gitu ya sebelum kita sapi itu jadinya gak bisa buru-buru gitu ya memang harus punya ada waktu tadi ya ada waktu dan ada kemauan untuk menulis oke setelah proofread oke kalau proofread udah beres kita tinggal submit gitu ya tinggal submit ke jurnal atau conference tujuan habis itu kita tinggal tunggu hasilnya kalau kata di kalau conference kita tinggal tunggu hasil dan poin yang harus direvisi apa kalau memang ditolak ya berarti kita perlu cari apa namanya cari publisher lain gitu ya conference lain atau jurnal lain gitu yang dimana kita bisa publish eksternal ke tempat yang lain kalau misalnya revisi ya kita perbaiki dulu revisinya kita submit lagi sesuai tanggap waktu yang dia berikan ya kurang lebih seperti itu sampai sini mungkin masuk sesi diskusi kali ya sambil saya nyiapin beberapa contoh gitu kali ya silahkan mas Febri kalau ada diskusi belum sambil nunggu mungkin saya cek dulu ya kemarin itu ada mahasiswa saya mau join ada gak ya disini ada mas Yogi gak ada bu ada ya ada mas Yogi nah mas Yogi mungkin bisa sharing sebentar gitu ya masih ada waktu waktunya berapa lama sih Pak Febri di kita maksimal sampai jam tiga bu jadi masih banyak waktu satu jam lagi maksimal gak sampai satu jam iya silahkan iya mungkin dari mas Yogi dari mas Yogi bisa sharing ya mas Yogi ini mahasiswa FIF yang kemarin kebetulan beliau juga mencoba untuk ke jalur pengganti sidang gitu ya dengan membuat jurnal nah mungkin dari sisi mahasiswa kali ya kita bisa lihat dari perspektif mahasiswanya seperti apa nih maka silahkan mas Yogi baik Bu baik Pak izin minta waktunya sebentar untuk sharing session jadi perkenalkan semuanya nama saya Yogi dari jurusan teknologi informasi nah saya ini adalah anak pembimbingan dari Ibu Fero dan juga Ibu Anissa nah saya mau sedikit cerita mengenai pengalaman saya memakai jurnal nah disini saya menggunakan jurnal itu dari GP Tulung Agung namanya sebenarnya ada banyak jurnal yang tersebar juga di Indonesia tetapi saya disini menggunakan GP Tulung Agung karena dari beberapa teman yang saya tanyakan ternyata jurnal tersebut juga lumayan kredibel lah untuk dipakai gitu nah disitu juga GP udah sinta empat yang dimana minimum untuk mengganti sidang mungkin awalnya kenapa saya menggunakan jurnal karena yang pertama waktu itu saya agak ini ya agak terlalu buru-buru menyelesaikan TA-nya yang dimana di akhir-akhir itu baru saya nge-push buat TA-nya gitu nah karena TA-nya itu lumayan berat kalau UIUX nah disitu saya mencoba deh nyari alternatif lain gitu nah teman saya banyak yang menyarankan Ecoside gitu Ecoside itu kan punya Telkom nah disitu juga sebenarnya Ecoside itu gratis gitu nah maunya saya ke sana tetapi ternyata untuk pendaftarnya sudah tertutup jadi saya mencari referensi yang lain akhirnya dapatlah GPT Longagung ini gitu mungkin teman-teman bisa cek nanti kalau misalnya mau lihat nah disitu pas saya mau coba untuk membuat jurnal yang pertama saya lakukan adalah saya menanyakan kepada admin dari GPT Longagungnya gitu apakah tema dari saya ini bisa dipakai oleh GPT Longagung ini gitu nah ternyata untuk tema saya itu yaitu HCI yang tentang UIUX ternyata tersedia di sana sehingga saya langsung coba kontak Ibu Fero dan juga Ibu Anissa bahwa saya ingin menggunakan jurnal sebagai penghanti sidang akhirnya diisinkan oleh beliau akhirnya saya langsung menggunakan format yang sudah diberikan nah disitu sebenarnya kalau di GPT ini bisa menggunakan format bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia tetapi sedikit tips dari saya gunakanlah bahasa Inggris karena ternyata kalau pakai bahasa Inggris itu untuk similarity-nya lebih kecil gitu jadi saya menggunakan bahasa Inggris setelah itu saya coba rangkum semuanya sebenarnya disana pada saat itu TA saya belum selesai tetapi data yang saya kumpulkan hingga hasil akhirnya itu sudah selesai gitu nah jadi saya membuatnya itu secara paralel gitu jadi buat jurnal dan juga lanjutin TA nah disitu lumayan berat sebenarnya karena membuat kedua buku tersebut nah setelah selesai untuk jurnalnya saya kirimkan draftnya ke Ibu Fero dan Ibu Anissa nah disitu beliau membantu banyak sekali mulai dari pengecekan similarity terus dari tulisan-tulisan saya yang masih banyak yang kacau karena menggunakan bahasa Inggris kemudian setelah dibantu akhirnya saya coba untuk upload ke jurnal yang saya inginkan tersebut nah setelah saya upload disana nanti akan dikonfirmasi melalui email nah disitu biasanya kalau di jurnal-jurnal itu ada dua paket biasanya yang paket reguler dan juga paket yang fast track gitu nah maksudnya yang fast track itu apa jadi hasil reviewnya itu dibuat lebih cepat oleh jurnal tersebut nah karena waktunya juga mepet jadi saya ambil yang fast tracknya nah disitu setelah saya ambil ternyata dalam waktu tiga hari reviewnya tersebut sudah keluar gitu kalau yang reguler biasanya satu mingguan lainnya sudah keluar nah disitu ternyata banyak sekali poin yang perlu direvisi gitu ada sekitar sepuluh poin yang perlu direvisi dan kita saya lihat ternyata poin-poinnya juga lumayan berat tapi disitu saya coba usahakan untuk menyelesaikan poin tersebut dan saya juga bertanya kepada Ibu Peron dan juga Bu Anissa mengenai poin-poin yang saya tidak mengerti gitu nah disitu juga beliau sudah membantu banyak sekali kemudian setelah itu ketika revisinya sudah selesai saya coba kembali upload untuk yang kedua kalinya nah untuk upload hasil revisiannya dan syukurnya di keesokan harinya di pagi hari itu langsung di email lagi bahwa jurnal saya itu sudah diterima dan disitu langsung dikasih LOA-nya juga bahwa jurnal tersebut sudah accept nah disitu saya langsung mengabari Ibu Peron dan juga Ibu Anissa bahwa jurnal yang sudah disusun sudah berhasil ketika setelah selesai dari situ nanti kita bakalan mendaftar untuk pendaftaran pengganti sidang nah disitu dokumennya juga lumayan banyak yang perlu ditambahkan nah disitu juga saya setelah selesai dari jurnal saya langsung fokus ke menyelesaikan buku TA-nya nah setelah selesai untuk buku TA dan juga untuk jurnalnya langsung pendaftaran pengganti sidang setelah pendaftaran pengganti sidang nanti akan ada tanggal buat kita seminarnya itu kapan seminar internal nah setelah itu di hari itu tinggal kita seminar aja nah ini juga sebenarnya keuntungan kalau kita pengganti sidang sih kalau pengganti sidang itu kan kita bakalan dikasih waktu 15 menit untuk mempresentasikan karya kita gitu karya ilmiah kita nah 10 menit itu presentasi dan 5 menit itu sesi tanya jawab nah itu menurut saya sih sangat-sangat enak ya soalnya tinggal presentasi saja 10 menit dan 5 menit tinggal teman-teman yang di room itu bertanya udah udah selesai ternyata kita udah lulus gitu ternyata kita udah lulus aja gitu nah setelah itu udah deh tinggal setelah pengganti sidang kita tinggal daftar buat judisiumnya gitu dan untuk pendaftaran judisium itu sebenarnya gak beda jauh sama pendaftaran sidang reguler yang biasa gitu paling gitu saja sih pengalaman saya sekian terima kasih iya terima kasih banyak Mas Yogi udah sharing suka dukanya ya jadi kalau memang kita submit ya dukanya duluan gitu ya dukanya duluan karena tadi harus ada proses revisi macam-macam lah yang harus dicek itu memang lebih banyak kalau sidang TA mungkin ya ya penting selesai gitu ya masuk-masukin biasanya tapi nanti dukanya biasanya di belakang gitu oh revisinya banyak banget waktunya cuma dua minggu gitu wandikan tadi waktunya lumayan panjang ya untuk mempersiapkan juga sebenarnya kalau dihitung-hitung sih kamu lus saya sih lebih berat untuk persiapan jurnal ya gitu cuman bedanya ini di awal sama di akhir gitu terus kita ketemu sama dosen penguji mungkin ya biasanya yang ditakuti mahasiswa itu adalah dosen penguji gitu ya dosen penguji yang killer mungkin barangkali ya wah saya mendingan submit jurnal aja nah tapi saya harap sih teman-teman nanti ketika memilih skema pengganti sidang itu tujuannya bukan untuk menghindari gitu ya bukan untuk menghindari dosen penguji tapi memang ada etikat baik gitu ya tadi saya sampaikan paling awal etikat baiknya adalah kita pengen sharing gitu apa yang kita lakukan artinya yang kita sharing kan harus benar ya harus benar gitu artinya yang kita lakukan TA kita yang kita kerjakan itu harus benar gitu gak bisa asal-asalan gitu jadi kalau ternyata TA kita asal-asalan terus kita publish jurnal untuk menghindari dosen nanti begitu jurnal kita publish mungkin gitu ya ada juga yang lolos gitu ya dipublish terus dibaca orang tapi sebenarnya itu salah gitu ya itu kalau saya bilang itu dosanya berjamaah loh karena kita apa ya menyesatkan orang gitu banyak orang yang kita gak tahu siapa aja yang disesatkan mending kalau amal jariah gitu ya kalau sesuatu yang baik terus dibaca orang banyak ngalir kan ya ilmu ilmu itu ngalir gitu tapi kalau itu suatu kesalahan terus dipakai lagi berulang kali jadi kesalahan orang lain itu namanya dosa jariah bukan amal jariah nah itu yang seringkali saya tekankan kepada mahasiswa gitu ya pastikan dulu ini benar dan dikerjakan gitu ya artinya tidak ada sesuatu yang salah yang nanti mungkin jadi rujukan oleh adik kelasnya mungkin ya atau teman-teman dari akademisi yang lain jangan sampai kita menjerumuskan ini gitu ya tadi ada yang menarik ya mas Yogi ini ngerjainya paralel gitu ya jadi TA-nya belum selesai terus nyoba nyambi menulis jurnal jadi itu memang effortnya jadinya cukup banyak gitu ya apalagi ada tambahan-tambahan gitu ya dari saya TA ini belum beres gitu ya harus nambah ini harus nambah itu kayaknya pusing tapi disitu ya tidak apa-apa sambil nulis jurnal artinya nulis jurnal mungkin kita bisa cicil gitu ya dari misalnya section pendahuluan introduction metodologi itu kan udah clear gitu ya biasanya tuh ya konfirmasi gitu ya komunikasi sama dosen of bagian hasil pengujian misalnya sih pengujiannya belum bisa kita publish tapi kalau mau disubmit dulu misalnya oke kita submit bagian pengujian misalnya sebagian dulu gitu ya sementara yang lain belum beres nih kalau HCI kan melibatkan banyak partisipan ya mas Yogi ya ini baru ada lima orang misalnya lima orang which is lima orang sudah cukup belum ya yaudahlah kita pakai aja dulu gitu ya nanti kalau ada revisi kita tambahkan lagi hasil dari partisipan tadi yang belum masuk gitu ya kemudian dianalisis ulang masuk lagi kayak gitu jadi definisi TA belum selesai itu sebenarnya kalau saya bilang udah kelihatan gitu ya kalau bulan puasa T udah kelihatan hilalnya mungkin disini ada Pak Hilal atau saya saya gak tahu udah kelihatan gitu hilalnya oh TA ini tuh nantinya kayak gini nih gitu ya terus dari hasil yang ada tuh arahnya ke sini kita bisa conclusion dulu gitu ya sementara sambil kita jalan ini ada yang belum belum selesai jadi ketika nanti terjadi misalnya perubahan analisis perubahan analisis itu gak belok jauh gitu ya tinggal menambahkan detil-detilnya aja itu tadi definisi apa belum selesai TA gitu ya mungkin belum selesai TA juga belum nulis di buku TA gitu ya tadi mungkin satu lagi ada buku TA gitu ya beberapa mungkin beda ya kalau di saya gitu ya di HCI maupun yang lainnya biasanya saya minta mahasiswa untuk tetap menuliskan buku TA meskipun buku TA itu sekarang gak jadi wajib lagi kalau nantinya submit ke open library-nya TACOM University gitu ya tapi buku TA itu penting banget buat kita untuk menuliskan secara terstruktur apa saja yang sudah kita kerjakan jadi biar gak kelewat gitu ya jadi dilanjut aja gitu ya dari proposal itu kita udah sampai bab tiga nah bab tiganya proposal adalah rencana bab tiganya buku TA ini adalah apa yang kita lakukan sampai nanti bab empat bab lima dan seterusnya itu tinggal diteruskan gitu ya nah enaknya ketika kita punya buku TA saya istilahnya sih buku teknis sebenarnya buku TA itu buku teknis apapun yang Anda mau tulis tuliskan gitu ya yang Anda kerjakan tuliskan ini nanti tulis dimana pokoknya tulis aja dulu gitu ya kenapa gitu ya karena ketika Anda udah mulai bingung nulis buku TA definisi FIF kan sekarang jurnal TA ya which is cuma 10 lembar saya kalau nulis ini nggak muat gitu ya Anda kan jadinya udah lah mikir apa apa saja yang saya lakukan terus sambil mikir ini nggak cukup gitu ya kalau 10 halaman jadi yaudah tuliskan aja di dalam semua buku teknis itu jadi itu nanti akan jadi logbook penelitian gitu ya logbook yang Anda lakukan setelah itu kalau Anda perlu menulis jurnal yaudah kayak jurnal nanti tinggal mindahin kan informasinya dipersingkat gitu ya lebih enak menyingkat yang sudah ada daripada mengadang-adakan yang belum ada ini gitu kalau nulis itu kayak gitu jadi lebih enak sambari daripada bagiannya kosong saya harus mikir dulu nih apa yang harus diisi itu akan lebih sulit itu mungkin ya kasih banyak Mas Yogi mungkin nanti ada sharing-sharing di sesi lain itu Pak Febri silahkan masuk diskusi aja kali ya boleh ke saya boleh ke Mas Yogi ya pertanyaannya siap terima kasih Bu Fero dan Mas Yogi ya mungkin kita langsung saja masuk sesi diskusi dan tanya-jawab silahkan bagi adik-adik mahasiswa ya ataupun mahasiswi yang ingin mengajukan pertanyaannya perihal tadi mekanisme pengganti sidang baik itu juga tips dan trik agar TA-nya tadi ataupun penelitian di TA-nya bisa submit ataupun accept it di jurnal ataupun prosiding yang menjadi tujuan tadi silahkan bisa langsung aktifasi microphone-nya dan mengajukan pertanyaan ada yang mau raise hand ini gak ada kolom chatnya mungkin ada Jalu Ahmad Yudistira silahkan Assalamualaikum maaf pertanyaan nama saya Jalu aku mau pertanyaan ke Ibu Veronica maaf Mas Jalu mungkin bisa sebutkan namanya terus sebutkan juga prodi atau status oke Assalamualaikum maaf Assalamualaikum nama saya nama oke nama 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 saya Jalu Ahmad Yudistira dari Prodi Informatika aku aku mau nanya soalnya katanya katanya mau publis konten katanya minta izin ke siapa dulu dan aku dengar kalau nama saya bakal bakal diizinin kalau publish laporannya itu asalkan jurnalnya bisa diubah metodologi metodanya atau gimana ya soalnya kata saya dari dosen penulisan proposal misalkan saya ambil jurnal katanya ambil jurnal katanya bakal dibolehin tapi asalkan itu bisa diubah metodanya apa bener gak kayak gitu atau apakah harus seperti itu kalau mau nge-publish konten ini maaf ini soalnya di slide yang dari ibu ibu Vendy sebelumnya iya saya mungkin kurang menangkap pertanyaannya ya ini maksudnya pertama kontennya apa gitu ya terus maksudnya mengubah metode itu seperti apa mungkin bisa dispesifikan lagi ya mas jaluk ya atau berangkat dari ini dulu ya berangkat dari permasalahannya dulu ya mungkin bu Vero ya mungkin ada masalah apa yang dihadapi gitu iya mungkin bisa lebih spesifik saya juga kurang menangkap bertanya iya oh maaf jadi sebenarnya di di bagian slide yang apa yang perlu disiapkan itu kan konten jurnal itu kan katanya maksudnya ke dalam meminta meminta izin katanya kan kata ibu Veronica kan harus minta izin sama kalau mau mempublish konten jurnal itu katanya minta izin ke siapa namanya ibu minta izin ke tim dosen pembimbing ya dosen pembimbing nah sebenarnya bakal dibolehkan asalkan aku dengar kalau dosen pembimbing akan membolehkan kita untuk mempublish konten jurnal itu asalkan kita menggunakan semacam metode metode penelitian yang metode yang berbeda benar enggak soalnya kata soalnya aku dari kelas penelitian proposal ya dosen saya bilang boleh ambil jurnal yang sudah dipublish dari dosen pembimbing tapi gunakan metode yang berbeda nah aku gak ganti maksud dia seperti apa itu tapi apakah harus diganti metodenya supaya dibolehkan publis konten jurnal yang kita ambil oke saya agak menengkap gitu maksudnya ini kayaknya karena dari penulisan proposal ini lebih ke ini jadi kalau tadi saya bilang mempersiapkan konten itu TA-nya udah beres artinya kalau TA-nya udah beres itu udah clear problem yang diangkat itu sudah di approve gitu ya sama dosen pembimbing jadi proposal TA-nya itu udah di approve dan jalan ya nah kalau yang tadi ditanyakan Jalu ini terlalu dini ya kalau menurut saya terlalu dini karena baru nulis proposal which is tadi pertanyaannya adalah apa ya istilahnya saya ngambil TA pakai mirip gitu ya misalnya mirip sama jurnal yang sudah dipublish oleh dosen boleh atau enggak kayaknya sih kesitu ya terus dosennya bilang boleh asalnya metodologinya beda gitu ya ya artinya kan kalau kita bikin TA gak boleh sama persis ya harus ada pembedanya gitu biasanya entah itu dari case tadinya entah itu dari karakteristik problemnya atau dari metodenya gitu nah ini biasanya ini ada di tangan pemimbing ya untuk kemudian menentukan ini boleh atau enggak untuk running TA ya bukan untuk di publish jadi kita baru ngomong topik TA ini bisa dikerjakan atau enggak itu di proposal TA itu baru sampai situ belum sampai ngomong di publish gitu kalau sudah ngomong di publish nanti isinya adalah konten apa konten yang sudah kita kerjakan gitu ya TA yang udah selesai gitu baru nanti kita bicara boleh publish dimana nih di jurnal atau di conference gitu gitu jalu mungkin itu ya yang dimaksud ya maaf kalau salah iya semacam kayak gitu jadi itu berarti harus ada pembedanya dari dari kak dari selain metode apa yang membedakannya sekali lagi bu membedakannya itu nanti bisa didiskusikan jauh dengan calon dosen pemimbing masing-masing karena beda beda apa ya beda topik itu kan beda arah gitu ya beda area riset gitu kalau saya di HCI mungkin punya karena saya tahu gitu ya ranah-ranah riset di HCI itu apa aja yang bisa jadi celah nah kalau misalnya nanti ada misalnya di machine learning yang tahu dosen pemimbing machine learning gitu ya karena mereka yang biasanya menjelajah riset-riset yang sudah ada jadi tahu celah-celah yang bisa kita pakai untuk dijadikan judul itu apa aja gitu jaluk oke baik terima kasih oke terima kasih bu sama-sama mungkin kalau diringkas ya seperti yang dikatakan oleh bu Fero tadi ya permasalahan TA-nya harus clear dulu ya bu ya atau TA-nya harus beres terlebih dahulu nah kalau di kasusnya jaluk kita lihat sepertinya untuk TA-nya masih kemungkinan di tahapan mendefinisikan masalahnya gitu ataupun metode apa yang mau digunakan jadi ya dari situ saja kita bisa melihat atau disimpulkan ya TA-nya sendiri belum beres atau belum selesai sehingga kalau TA belum beres ya belum bisa masuk ke tahapan untuk publikasi mempersiapkan tadi ya mempersiapkan bagaimana publikasi ke jurnal ataupun prosedingnya mungkin kira-kira begitu ya ya mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang lain ya silahkan lanjut lagi ya perihal tadi tips dan trik ya agar jurnalnya bisa accepted ya papernya tadi mungkin accepted di jurnal ataupun proseding silahkan ya bisa ditanyakan ke Bu Fero atau bisa ketanyakan juga ke Mas Yoga ya yang sudah berpengalaman ya tembus ke jurnal ya Assalamualaikum Bu mau nanya silahkan Mas saya ya perkenalkan dulu ya perkenalkan nama Nim terus dari Prodi baru mengajukan pertanyaannya ya saya Mauli dan Aziz dari Informatika dan mau bertanya kalau kamera ready itu apa ya saya kurang nangkep tadi itu lebih kayak gimana itu aja sih maulida 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 oke mas maulida tadi saya sempat singgung kamera ready ya kamera ready itu siap publish mas jadi versi cetak gitu jadi kalau sebelumnya kita submit naskah gitu ya terus ada revisi-revisi gitu ya kadang-kadang itu dari pihak penerbit itu biasanya konferensi ya konferensi silahkan submit kamera ready artinya kamera ready itu begitu kita submit kamera ready itu gak bisa diubah lagi karena itu yang akan tercetak gitu di dalam jurnal atau prosedingnya itu kurang lebih mas oh gitu oke terima kasih bu sama-sama ya baik mungkin ada pertanyaan lagi dari mahasiswa lainnya dari tadi kayaknya cowok semua bu ya mungkin ada yang mahasiswi siapa tahu ini ya berminat waktu memang sudah ada ininya bu ya penelitian statistik yang ngikutin pengganti sidang ini ke gender gitu bu apakah kebanyakan dari mahasiswa atau dari mahasiswi ini yang memilih untuk jalur pengganti sidang ya mungkin jadi topik TA berikutnya mas topik TA siap siap bu kami nunggu barangkali sambil saya nanya kali ya ke teman-teman teman-teman ini yang lagi yang lagi TA pengambil penulisan proposal biasanya nyari referens atau akses jurnal kemana ya silahkan mungkin ada yang bisa merespon pertanyaan dari bu Fero ini gak ada kolom chatnya ya atau bisa lewat kolom chat juga gak ya saya dari tadi nyari kolom chat oh tidak diaktifkan ya atau mbak Mita ya adminnya ya oh gak muncul ya pak iya kolom chatnya tidak tidak muncul atau tidak di ini aktif bahasa menter mungkin karena gue sekalian kalau ada kolom chat kan mungkin bisa ah ini show chat bebo malu-malu ya iya pada malu mungkin gak ada yang jawab tadi ya pertanyaannya ya sebenarnya saya pengen memastikan sih teman-teman udah pada tahu belum ya kalau di open library kita punya fasilitas untuk bisa akses jurnal luar gitu ya ada i triple i ada eh ada yang mau menjawab iya ada yang ada yang ada yang mau bersuara google scholar oh ahmad lutfirido oh pakai google scholar nah di google scholar itu boleh sih pakai google scholar tapi kadang-kadang not ready gitu ya artikelnya jadi kita bisa manfaatkan fasilitas dari open library ini saya jadi promo promosi open library ya pak ya gak apa-apa open library open library itu punya akses untuk ke jurnal kayak semacam ACM gitu ya SCM springer gitu ya science direct gitu i triple i itu punya gitu karena kita udah udah bayar gitu ya memang belum semuanya ya pak ya ada beberapa lah yang kita langgan dilanggan oleh Telkom University nah teman-teman bisa pakai itu dengan menggunakan namanya aplikasi my love my love itu bukan my love cinta ya tapi love gak ada sih ini chatnya gitu ya m-i-l-o-f-t belum chatnya gak ada m-i-l-o-f-t teman-teman bisa lah ketika akses open library akses open library itu biasanya ada pop up muncul itu my love tuh biasanya nah itu bisa diikuti untuk gimana cara pakai my love jadi kita bisa akses tanpa bayar gitu ya bisa download apa jurnal-jurnal yang berbayar itu dengan menggunakan akses my love nya Telkom University itu membantu banget gitu ya kali ini kadang-kadang google scholar eh cuma judulnya doang gak bisa di download gitu ya gak bisa dibaca nah itu bisa pakai yang resminya gitu ya syukur-syukur siapa tahu yang teman-teman cari itu udah dilanggan gitu ya sama TLU kan lumayan jika udah lengganan bayar mahal-mahal gak dipakai sama mahasiswa sayang ya jadi ada ini ya dari ibu vero knowledge yang sangat bermanfaat ya itu ya jadi kalau cari referensi dicoba dulu aja kalau sebisa mungkin di open lip tadi ya bu ya open lip dari dulu dari situ ya nanti bisa mengakses jurnal-jurnal yang kiranya menjadi topik penelitian dari masing-masing kita ya katakan TA-nya meneliti tentang HCI tadi ya ya apa saja metode dan macam-macamnya bisa mungkin cari di selain di google scholar ya mungkin cari di open lip terlebih dahulu ya syukur-syukur tadi kalau misalnya bisa download full text bu ya untuk full text daripada referensinya tadi nah ini ada sudah ada kolom chatnya ya mungkin sudah bisa diakses kolom chatnya bagi yang malu bertanya dengan open mic bisa dituliskan ya pertanyaannya lewat kolom chat biasa bu tipikal anak-anak informatika pertanyaannya lewat getik ngoding ini kan open mic ya silahkan ya kolom chatnya sudah bisa diakses ah ini ada silahkan ya silahkan sebutkan nama ya dari fakultas kematika untuk ataupun proposal itu referensinya apakah cukup dari jurnal atau harus mencari problem statement dari masyarakat secara real iya bu oke ini mencari problem statement gitu ya iya bu jadi kayak jadi kayak apa putus jadi kan saya baca kan saya ingin membuat TA nih saya baca dari jurnal topik apa yang saya menanti tapi ternyata dari jurnal pun tidak cukup harus mencari podcast apa permasalahan di masyarakat permasalahan langsung yang ada di masyarakat gitu kenapa tidak bisa lewat jurnal saja permasalahan itu kita angkat dan kita kerjakan oke mas Febri ini jadinya coach proposal iya bu gimana bu terserah bu kalau apakah ini ya sekali lagi mungkin agak mengkerucut atau difokuskan ke topik pertemuan kita ya sebab kalau topik pertemuan kita kan judulnya tips dan trik membuat jurnal TA agar bisa di accepted di jurnal ataupun proceeding seperti itu jadi kalau sebisa mungkin pertanyaannya mengkerucut ke topik tersebut cara membuat paper seperti itu mungkin atau jurnal-jurnal mana saja yang mudah untuk ditempurkan gitu ya atau ke arah tadi judul tema sedangkan kalau pertanyaan yang cenderung ke coaching ataupun cara membuat TA mendefinisikan permasalahan TA berangkat TA itu ya bisa didiskusikan ke pembimbingnya harusnya itu atau calon pembimbingnya atau bisa saya sekalian promosi ada klinik coding klinik koding TA klinik TA koding itu adalah program yang digagas oleh fakultas informatika juga ya mungkin Mbak Kasmita bisa sharing bisa sharing ini bisa sharing apa namanya flyernya flyernya di kolom chat tentang klinik koding TA jadi kalau yang bermasalah bagaimana cara memulai TA mendefinisikan permasalahan TA bisa disitu ya atau bahkan ada layanan curhat disitu bu curhat apapun iya curhat apapun apapun saya gak tahu curhat apapun seperti apa yang terkait permasalahan TA bisa ya masuk ataupun menghubungi ke klinik koding TA tadi tapi kalau untuk yang sesi kali ini kalau bisa tadi ya dikerucutkan atau difokuskan ke tips dan trik tadi ya untuk membuat paper ataupun tulisan kita agar submit ke jurnal atau proceeding ya baik silahkan ya dilanjutkan saya tadi tetap mau dijawab silahkan ya boleh saya jawab dulu kasihan oke jadi sebenarnya kalau kita membuat mendefinisikan problem ya mendefinisikan problem itu masing-masing bidang itu beda ya mas ya jadi makanya tadi akan lebih pas gitu ketika didiskusikan dengan calon pemimpin yang memang berada di areanya gitu ya misalnya kalau saya ke area HCI gitu ya terus nanti kalau ke area IOT misalnya ya ya kayaknya gak cocok juga gitu ya ke saya gitu mungkin jawabannya juga gak pas gitu ya nah biasanya dari mana kalau di area saya gitu ya di area saya mungkin di area mas Yogi juga ya masih sepulah bimbingan itu silahkan gitu ya mencari referensi paper-paper untuk literatur review gitu ya literatur review itu bertujuan untuk memperluas wawasan kita gitu ya terkait apa saja sih yang biasanya diteliti gitu ya di ranah-ranahnya HCI apalagi kalau kita udah punya scope misalnya kita pengen lain di apa misalnya design UX biasanya design UX itu penelitiannya itu kemana aja sih nah itu kita butuh referensi nah begitu kita punya misalnya referensi itu menyampaikan misalnya design user interface aplikasi X untuk belajar matematika gitu misalnya ternyata di sana disampaikan di jurnal itu disampaikan bahwa ini tuh apa namanya learnability-nya bagus tapi misalnya dari accessibility-nya kurang bagus misalnya gitu ya nah ternyata kita punya nih nah kan dia berarti udah tau dong ya dari riset itu udah ada kekurangan nih yang sebenarnya bisa jadi problem gitu ya problem itu bisa gak ya kita angkat langsung gitu ya oh kalau gitu saya mau fokus ke aksesibilitas deh gitu misalnya nah apakah itu bisa atau enggak gitu nah ini tergantung tergantungnya apa studi kasus yang diambil itu apakah studi kasus yang memang dikerjakan oleh dosen yang sama gitu ya atau tim peneliti yang sama sehingga ketika melanjutkan melanjutkan ngambil tadi oh aksesibilitas saya mau tingkatkan deh gitu tetapi case tadinya itu kita tahu partisipannya kita tahu itu memang benar-benar sama dengan riset yang itu gitu nah kenapa kemudian kok ada dosen yang bilang kamu cari dulu case yang realnya gimana khawatirnya misalnya riset itu ternyata ada di Cina gitu ya di Cina ada ada paper yang menyatakan itu terus Anda mau akses Anda mau ngambil judul misalnya saya mau meningkatkan aksesibilitas gitu ya desain UI untuk meningkatkan aksesibilitas untuk aplikasi belajar nah paper itu itu kan dibuat dengan kondisi partisipannya adalah warga Cina di sana gitu dan itu kapan sekolahnya dimana kan kita nggak tahu apakah itu akan sama dengan kondisi yang misalnya target kita jadinya anak-anak bojong soang gitu misalnya bakal sama nggak ya behaviornya nah ini kalau saya ngomongin di ranah UX ya bakal sama nggak behaviornya anak-anak Cina dengan anak-anak bojong soang sementara Anda nanti ketika memperbaiki Anda ambil partisipannya anak-anak bojong soang kan belum tentu sama gitu ya artinya ketika landabilitynya bagus di Cina aplikasi pembelajaran belajar matematikanya bagus gitu terus kita buat oh berarti disini juga bagus belum tentu pertama orangnya beda gitu ya anak-anak Cina sama anak-anak bojong soang yang kedua aplikasinya juga beda kan kecuali kalau kita ambil gitu ya saya boleh nggak ya minta kirim komunikasi email dengan si penulis riset yang di Cina boleh nggak saya saya minta aplikasinya itu kayak gimana untuk kemudian saya uji dan saya tingkatkan kan berarti kalau meningkatkan kita butuh source-nya gitu ya nah dikasih atau nggak itu biasanya kemungkinan kecil untuk dikasih kalaupun dikasih kita perlu memvalidasi apakah permasalahan yang sama itu ada atau memang menjadi permasalahan di target user kita atau enggak nah itu tadi yang mungkin disebutkan kenapa sih nggak cukup dari paper aja karena enviralnya beda gitu itu kalau di ranah HCI ya mungkin nanti beda lagi ya kalau ngomongin teman-teman dosen yang ada di ranahnya IoT gitu misalnya ya atau di ranahnya data science mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain lagi gitu ya makanya untuk mendefinisikan problem ini perlu di komunikasikan gitu ya dengan calon dosen pemiming yang memang berada di area bidang tersebut mudah-mudahan menjawab ya mas mas siapa tadi saya lupa terima kasih iya sama-sama ya baik ya harusnya terjawab ya cukup terjawab penjelasan dari Bu Fero silahkan mungkin ada adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan ya dan kalau bisa tadi ya fokus ataupun mengkerucut topik yang kita bahas di hari ini ya pengganti sidang bikin paper submit ke jurnal nah gitu kata kuncinya mungkin saya bisa sambil siapa sebentar mas Febri boleh silahkan silahkan bu mungkin kalau misalnya kalau misalnya tidak atau malu ya untuk open mic silahkan ya bisa lewat kolom chat dan ini sudah ada juga ya di sharing oleh admin fakultas klinik TA dan coding pro di S1IF jadi kalau misalnya ada permasalahan bagaimana cara memulai TA dan macam-macam ya coding apapun itu ya perihal laksanaan ataupun penelitian di tugas akhir bisa coba ya bisa coba di klinik TA dan coding itu ada jadwalnya ya dan pas juga saya salah satunya bu ternyata jadwal saya di hari Rabu bisa coba Mas Febri tapi curhat tapi kalau layanan curhat itu di hari ini bu di hari apa ya deh hari selasa ya kalau misalnya topik-topik TA ya saya di network ya jaringan komputer protokol network dan masuk juga internet of things ya bisa ke saya itu topik-topiknya di saya itu ya yang nomor 2 tapi kalau misalnya ada curhat-curhat dan macam-macam itu ya bisa ke Prodi itu di hari selasa ya pukul 9 sampai 12 call in ya curhat ya call in ya curhat bisa dimanfaatkan ya bagi adik-adik mahasiswa baik ini udah tampak di layar belum ya saya lagi share screen sudah bu sinta ya ini mungkin tadi teman-teman kalau mau cari jurnal nasional mungkin ya jurnal nasional terus dia sinta berapa ini bisa ke sini sintakemdik.go.id nah ini ada source disini ya ada source disini bisa di klik jurnal ya ini nanti keluar nih tuh nama-nama jurnalnya plus nanti jurnal ini dia sudah ada oh dia tuh S1 sinta 1 gitu ya maksudnya ini bukan S1 S2 S3 ya tapi sinta 1 sinta 2 sinta 3 sampai sinta 6 nah biasanya ini memang paling atas itu kalau ini all ya gak di sort by atau gak di search ini mulai dari Sinta 1 nah terus Sinta 1 biasanya kalau jurnal-jurnal yang dia Sinta 1 biasanya dia juga terindeks skopus ya nanti ya tadi kan kalau gak salah ada skopus gitu ya terindeks skopus apa sih itu skopus skopus itu kayak semacam database gitu mungkin ya database ya kayak google gitu ya skopus google kalau google kan umum kalau skopus dia memang fokus kerana penelitian jadi masuk gitu ya di dalam database terindeks gitu jadi kalau dicari di skopus itu muncul si jurnal ini itu sih intinya gitu nah ini kita bisa lihat akreditasinya Sinta 1 terus dari sini kita juga bisa main ke nah disini ya ini apa namanya ini ada citation per year by google scholar untuk jurnal ini ini kita bisa lihat bagus enggaknya gitu ya jurnal ini oke ini makin lama makin meningkat ya sitenya jadi makin bagus kemudian kita juga bisa tadi saya back dulu ya kita bisa ke website-nya nah ini biasanya untuk cari informasi tadi ya terkait dengan format penulisan aturan-aturan itu kita bisa ngeklik link website-nya nah ini kita diarahkan ke link website-nya misalnya kayak gini ya dari sini kita bisa lihat tuh banyak informasi ya ini kayak misalnya informasi index by skopus terus biasanya disini ada announcement ini author guideline gitu ya ini quick link kalau Anda mau submit tuh biasanya dicari-nya di sebelah kanan ya guideline-nya template-nya tuh biasanya ada di menu-menu yang ada disini kita coba klik ya saya juga belum pernah disini oke EIS ya online submission disini ada informasi tuh ini checklist untuk preparing your paper for publication ini Anda bisa baca oh dia harus menggunakan tools misalnya untuk reference ada yang kayak gini juga ya harus pakai endnote atau mendele atau zotero untuk reference management and formatting jadi membuat daftar pustaka sama generate generate daftar pustaka sama citation itu kalau Anda mau submit disini dia maunya Anda pakai endnote atau mendele atau zotero nggak mau yang manual ada yang seperti itu juga ini perlu dibaca ketentuan-ketentuannya lumayan banyak nah terus apa lagi template itu template juga biasanya ada contohnya nih nah ini the submission file is in microsoft word ini biasanya kalau di klik ini jadinya template gitu keluarnya kita download template atau mau pakai latex juga bisa ini yang tadi saya sebut pelajari gaya penulisannya yang pertama dari aturan-aturannya dia gitu ya yang kedua kita bisa lihat dari yang sudah publish di jurnal tersebut yang sudah publish biasanya ada di archive ya archive gitu nah ini kita lihat disini nah disini kalau kita lihat setiap tahun dia ngeluarin 4 berarti dia 4 kali terbit perhatikan ininya nih oh dia terbit setiap bulan maret bulan juni bulan september bulan desember jadi kalau teman-teman sekarang gitu ya mau submit ya paling dekat di desember gitu ya cuman karena sekarang udah november desember ini biasanya antriannya panjang bisa jadi kalau gak di desember kalau memang udah penuh nanti disini anda bisa ke maret tahun depan nah ini untuk menentukan waktu tadi ya tadi juga ada tips dari mas yogi kalau ini kan nebak-nebak gitu ya boleh langsung chat ke adminnya gitu kalau apa jurnal nasional gitu ya mungkin lebih cepat gitu ya apa feedbacknya gitu ya ketika kita menanyakan apalagi yang misalnya akreditasinya lebih rendah gitu ya misalnya tadi sinta 4 gitu ya kalau sinta 1 ya kadang-kadang lebih lama tergantung sih dari admin biasanya seperti itu terus apakah ada fast track gitu ya tadi ada fast track ya fast track tuh biasanya berbayar bayarannya lebih tinggi lah gitu ya nah fast track tuh biasanya bayarnya lebih tinggi jadi kalau ada yang masuk yaudah deh gak usah ikut tantrian saya utamakan tapi bayarnya lebih bisa jadi kayak gitu kalau yang kayak gini nanti teman-teman submitnya juga cek gitu ya disini apakah submit di website-nya langsung register gitu ya berarti harus register dulu nanti login baru submit-submit disini nah di IIS ini kita bisa lihat juga oh dia ternyata tadi selain sinta 1 dia ternyata key 3 juga gitu terindeks kopus disini ya kita bisa lihat banyak informasi kalau udah sampai ke website-nya jurnal itu key 3 juga terindeks kopus announcement ya intinya mempelajari informasi-informasilah di web ini itu untuk nyari-nyari jurnal saya mau submit ke jurnal mana kalau tadi masih lagi tipsnya nanya-nanya temen gitu ya ya gak apa-apa nanya-nanya temen yang udah publish gak ada masalah ini kalau temennya sama-sama gak tau gimana nyarinya udah nyarinya bisa lewat simpak tadi nah kalau tadi nyari yang misalnya aja deh nyari yang sebidang gitu misalnya ya di bidang kita ini kita juga bisa ambil misalnya kita nyari jurnal nyari buku saya biasanya kalau gak jurnal buku atau kopus dokumen biasanya kalau disinta yang dicari itu yang lainnya saya belum sempat explore ya gak pernah pakai misalnya kita disini saya tulis informatika nah ini bidang-bidang yang sesuai di bidang-bidangnya informatika ada join ada juwita gitu ya masing-masing dengan informasi ini sinta berapa gitu ya pengen tau lebih dalam kita klik website-nya ini juga bisa kita filter ya disini misalnya yang mau dikeluarkan sinta satu aja deh atau sinta empat aja gitu karena biasanya akan cukup banyak ya disini 113 gitu body filter juga sesuai inginan aja nah ini ini ya ini untuk sinta terus tadi saya juga sounding my love sekalian lah ya nah ini my love ini saya udah login udah register ngelakuin apa ya proses registrasi yang ada di open library udah login berarti disini ada ve gitu ya initial nama saya disini kita punya resource kita punya collection collection ini bikin sendiri jadi saya tuh bikin sendiri hci ngambilnya dari mana ngambil dari sini gitu masukin jadi kayak semacam bookmark gitu kali ya nah ini kita bisa masuk misalnya ke database all database nah disini nih kita bisa masuk ke SEM ke IEEE explore gitu ya ke mana skopus springer banyak banget lah disini ya saya biasanya lebih sering main di SEM nah begitu kita klik SEM dari my love itu nanti kita langsung terdetek sebagai Takom University disini paling atas gitu ya oh ini rada lama ya ini ada Takom University tulisan ini berarti memang kita sudah dikenal berada di areanya Takom University kita lewat sini tadi ya jadi kita mau cari apa nih disability ability pasti nah ini nanti keluar ada keluar beberapa nah ini bisa searching disini bisa main filter juga macam-macam ya terus kita bisa download tuh disini kan ada simbol pdf ini kita bisa download artikel utuh gitu kadang-kadang kalau lewat google schooler ada yang ada pdfnya ada yang gak ada gitu kan ya tergantung ada yang nge-share atau enggak sebenarnya kalau di google schooler kalau gak ada yang nge-share pdfnya yang gak ada gitu pemilik resminya kan si SEM ini nah kalau disini ada bisa langsung download ini keuntungannya universitas kita udah membayar banyak ya disini science direct juga ada nah kalau mainannya mas Febri mungkin beda lagi ya mas Febri ya kalau jaringan biasanya pake akla kalau jaringan biasanya sama umum sih gue di science teknologi jurnal juga ACM juga iii juga banyak ya banyak juga ini bisa akses tuh ini bisa akses meskipun anda berada di rumah ya jadi gak masuk tune gitu misalnya gak gak login tune ini ketika kita pake mylog nanti dipinta login kita tetep bisa dikenali gitu italkan university dan ini bisa langsung download gak harus bayar ya yang dimaksud Bu Fero mungkin bagi ada di mahasiswa ini ya ini fasilitas ya Bu ya sebenarnya ya fasilitas yang powerful sangat berdaya guna sekali bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau TA untuk cari referensi ya sebab referensi itu salah satu senjata Bu ya untuk mendefinisikan tadi apa penelitian kita ya apakah sudah ada yang melakukan dan jika sudah ada yang melakukan apa bedanya gitu ya apa bedanya dan mungkin apakah bisa di explore lebih lanjut itu ya perlu referensi semua dan salah satunya ya yang pun bisa menggunakan ini gitu yang mungkin ini Bu saya mengajukan pertanyaan ya karena tidak ada yang bertanya itu bingung aduh ini mungkin agak mewakili kali Bu ya mungkin mewakili dari adik-adik mahasiswa semisalnya Bu ini karena tidak ada yang bertanya jadi bingung juga mungkin kebanyakan bingung kalau ingin memulai memulai memutuskan saya mau coba deh untuk skema pengganti sidang cara mudahnya seperti apa Bu atau ya tadi tahapan awal mau memulainya tadi Bu sebab mungkin kebanyakan yang hadir bingung ya atau apa kali ya tidak mengajukan pertanyaan mungkin kalau itu lebih tepat dijawab sama Mas Yogi kayaknya kemauan dari mahasiswanya iya kalau Mas Yogi gimana Mas Yogi mulai dengan mudah atau mulai dengan mudah deh sepertinya berdarah-darah juga Bu oh iya benar kalau dari saya sendiri yang penting sebenarnya gimana caranya kita sekarang buat konsultasi dulu ke dosen terutama ke pemiming tentang pemiming kita tanyain dulu enaknya kita upload kemana terus ditanya juga kalau misalnya upload ini kira-kira bisa enggak kayak gitu terus apa ya bisa dibilang kurang lebih itu terutama terutama tentunya diskusi ya ya tentunya diskusi awalnya diskusi ya kalau saya sendiri dari sebagai dosen pembiming gitu ya kadang-kadang saya melihat kadang-kadang saya menawarkan gitu ya ke mahasiswa ketika saya tahu memang riset yang dilakukan ini kayaknya kontribusinya bagus deh gitu ya cukup gitu akhirnya saya tawarin kamu mau enggak masukin gitu ya publish gitu tapi jadinya memang nanti kayak tadi yang dialami Mas Yogi rada berdarah-darah gitu karena ini belum beres gitu ya tapi udah harus ngejar deadline dari jurnal atau conference itu yang dicoba ditawarkan ya kalau oke ya ayo kita kerjasama gitu artinya kerjasama kalau saya menawarin saya juga ready untuk apa namanya nanti misalnya diskusi konten yang ada gitu ya pengecekan bareng gitu ya intinya kayak gitu terus ada juga kalau enggak dosen yang menawarkan mahasiswa yang propose gitu oke Mas Yogi ini salah satu yang propose ya Mas Yogi ya salah satu yang propose saya pengen ke skema pengganti sidang gitu ya saya pengen nyoba ke jurnal gitu waktu itu di awal saya sempat bilang ini ya ya di jurnal itu minimal gitu ya ada minimal kamu harus sampai sini harus sampai sini harus sampai sini terus untuk jaga-jaga juga sebenarnya kemarin kalau enggak salah daftar sidang juga ya Yogi ya untuk daftar sidangnya ya bu daftar sidang juga tetap daftar sidang karena ada deadline gitu ya daftar sidang terakhir ini gitu tapi kan jadwalnya masih nanti gitu ya sementara kan TA masih terus running gitu ya masih terus running sampai di titik oke lah kayaknya sampai sini ini udah cukup nih untuk nulis jurnal yaudah dicoba jadi nanti dulu-duluan jadwal sidang duluan yang keluar atau LOA duluan yang keluar gitu ya jadinya makanya itu yang saya sebutkan harus ada kemauan karena memang jadinya kita ngejar dua paralel dua gitu ya intinya kan sebenarnya saya pengennya gak bayar lagi semester depan intinya gitu ya nantinya seperti itu harus lo semester ini entah itu lewat sidang atau lewat pengganti sidang gitu ya publish journal jadinya memang harus running dua gitu nah ketika saya oke gitu ya oke kita harus ada penambahan ini itu gitu ya kan biasanya memang dosen pembimbing sih ya yang pegang peranan penting gitu ya melihat seberapa besar chance TA yang dikerjakan mahasiswa ini bisa untuk publish eksternal gitu ya misalnya oh terlalu kecil saya coba ditambahkan ini gitu ada tambahan yang lain tapi selama mahasiswanya oke gitu ya sanggup ngerjain enak gitu jalan bareng gitu ya jalan barengnya enak tapi kalau lama gitu ya ada juga yang rekan-rekan mungkin ini contoh yang gak boleh ditiru gitu ya kayaknya publish journal tapi begitu dikasih masukkan lama tiba-tiba ngilang gitu nah itu gak bener gitu ya terus ada juga yang tiba-tiba dateng bu saya sudah submit journal belum dapat izin padahal gitu ya belum dapat apa-apa gitu artinya kan nama pembimbing itu juga masuk disana gitu ya masuk disana itu artinya ikut bertanggung jawab terhadap konten yang di publish gitu ya intinya itu sebenarnya tidak apa ya tidak ingin mempersulit gitu ya tidak ingin mempersulit tetapi malah ingin melindungi teman-teman dari yang tadi saya sebutkan dosa berjariah gitu ya jangan sampai anda menerdikan dan ternyata lolos tetapi sesuatu itu ternyata sesuatu yang gak benar gitu loh jadi jangan main belakang loh kalau mau sapit tadi ya makanya tadi saya state gitu ya dipulis gitu disitu harus komunikasi dengan tim peneliti tim peneliti ini disini kalau ta ya dosen pemimpin anda gitu itu mas febri silahkan ya baik terima kasih bu fero atas ini ya jawabannya itu komprehensive sekali ya jadi sangat mewakili ya artinya kalau mau memulai itu ya pertama dilihat dulu ya apakah tadi katanya bu fero itu layak dulu mungkin bu ya memang layak untuk dipublikasi atau tidak atau ya bisa dikatakan level ta nya gitu ya apakah bisa untuk publikasi ke eksternal atau seperti apa itu ya perlu diskusi dengan pemimpin jadi ya memang peran pemimpin sangat penting sekali kemudian ya tadi izin ya izin ke pemimpin juga minimal seperti itu ya dua itu dulu saja nanti selanjutnya insyaallah ya tiktok dengan pemiming bu ya pengalaman seperti itu ya oke mungkin waktu juga ya membatasi ini sudah mau pukul tiga sore mungkin satu kali lagi ya pertanyaan terakhir jika ada ya silahkan dari adik-adik mahasiswa satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya jika ada yang mau bertanya dipersilakan open mic ataupun dari kolom chat tidak ada sepertinya bu atau masih menyimak atau tidak juga sudah sudah mulai nulis sudah sudah nulis fokus ya mudah-mudahan ya alhamdulillah kalau sudah mulai menulis baik mungkin karena tidak ada yang ditanyakan acaranya bisa kita akhiri ya cukup memberikan inspirasi juga ya terutama tadi yang semangat mau masuk pakai skema pengganti sidang artinya harus berdarah darah tadi ya nulis ya nulis buku TA dan nulis untuk prosiding jurnalnya juga namun ya tadi seperti kata Bu Fero ya mungkin bersakit-sakit dahulu tapi ya senang-senang kemudian seperti itu ya baik mungkin kita cukupkan ya tapi ada pesan ya kemarin kalau untuk sebelum sesinya ditutup kita bisa open camp dulu semua ya adik-adik mahasiswa untuk dokumentasi dan tolong Mbak Mbak Nesmita diambil ya dokumentasinya dari teman-teman kita tunggu ya sekitar satu menit ya untuk open camp untuk dokumentasi barangannya foto silahkan bagi yang bisa open camp sudah ada beberapa kita tunggu sekitar 30 detik lagi cukup ya sepertinya untuk mewakili baik saya ambil lewat PC lokal saya juga ya siap 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 baik cukup ya silahkan bisa di off-camp lagi kita kita tiba di penghujung acara ya daripada kegiatan tips dan klik ya untuk accepted ataupun submitted jurnal ataupun proceeding sebagai skema pengganti TA sekali lagi kita ucapkan applause dan terima kasih ya kepada Bu Fero sebagai narasumber kita atas imunnya yang bermanfaat dan terima kasih juga kepada mas yoga yang sudah berkenan hadir untuk sharing pengalamannya masuk ke skema pengganti sidang baik terima kasih juga kepada rekan-rekan ataupun adik-adik mahasiswa yang sudah mau berpartisipasi ya semoga semoga nanti TA-nya atau penelitian yang dilakukan bisa sukses ya kedepannya baik itu mau masuk skema pengganti sidang ataupun tidak masuk skema pengganti sidang semoga semuanya bisa lulus dengan nilai yang terbaik ya akhir kata saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih juga dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ataupun kesalahan ya selama berinteraksi di kegiatan ini sekali lagi acaranya bisa kita tutup secara resmi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore terima kasih semuanya ya terima kasih bu Ferro terima kasih terima kasih mas Yoga ya sudah bisa sering terima kasih banyak mas Eberi ya mari